Intro Untuk penyakit 3D image menjadi wallpaper di ponsel Android, kita bisa mengunduh aplikasi Web 3D Wallpaper secara gratis di Google Play Store. Intro Pada tampilan utama, kita disajikan beberapa gambar yang bisa digunakan menjadi wallpaper di handphone. Pilih saja gambar yang mau digunakan. Pada gambar ini, kita butuh mengumpulkan games untuk bisa menggunakannya. Pada gambar ini, kita butuh mengumpulkan games untuk bisa menggunakannya. Untuk mendapatkan games dengan instan, kita bisa membelinya. Atau bisa juga mengumpulkannya dari memainkan Lucky Spin, membuka Mystery Box, ataupun menonton iklan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau game sudah terkumpul, sesuai yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan gambarnya menjadi wallpaper 3D. Selain itu, kita juga bisa menggunakan wallpaper 3D secara gratis tanpa harus menukarkan games. Dari tampilan galeri di aplikasi Wave, pilih saja gambar wallpaper 3D yang gak ada ikon games. Sebagai contoh, saya akan gunakan yang ini. Kemudian pilih install. Untuk membuka kunci, kita diharuskan menonton iklan video. Jika sudah selesai menonton, wallpapernya akan terdownload secara otomatis. Langkah berikutnya, pilih Apply. Tunggu saja sampai proses instalasi selesai. Langkah berikutnya, tentukan wallpaper akan muncul di home screen dan lock screen, atau hanya di home screen saja. Dan sekarang wallpapernya sudah terpasang di bagian home screen. Pergerakan yang terlihat di layar, menyesuaikan pergerakan dari ponselnya. Seperti itulah cara memasang wallpaper 3D menggunakan aplikasi Wave Life Wallpaper Smacker 3D. Sampai disini saja tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!